Halo semua, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang 9 cara merawat anjing agar tetap sehat dan jeliah, menurut versi aku bersama Michi. Yang pertama adalah berikan makanan yang bernutrisi, termasuk vitamin ya. Jadi, makanan yang sehat saja tidaklah cukup, kamu harus memberikan makanan dengan intensitas yang sesuai dengan usianya. Nah, aku nanti akan tulis di video ini sesuai dengan usia dan berapa kali harus makan. Michi sendiri usianya sudah hampir 7 tahun, tapi aku tetap memberikan 2 kali makan, jadi tiap pagi sama malam. Michi, here. Tiap pagi sama malam. Oke, karena Michi ini cenderung kembung, teman-teman. Jadi, kalau misalkan tidak dikasih makan yang lumayan sering, dia akan bisa muntah, seperti itu. Selain makanan, kalian juga harus perhatikan air minumnya. Supaya kesehatan anak bul juga terjamin. Yang kedua, ajak anjing latihan fisik. Anjing juga membutuhkan latihan fisik untuk membakar kalori mereka, serta bisa menghirangkan rasa bosan. Jadi, dengan demikian, anjing juga tidak akan stress, lebih patuh dan terarah. Nah, yang ketiga, ajak anjing jalan tiap hari ya. Karena dengan jalan-jalan, anjing itu akan merefresh segala pikirannya. Nah, biasanya aku ajak Michi jalan-jalan itu tiap pagi. Nih, air minumnya sendiri juga harus bersih ya. Nah, jalan-jalan juga bisa untuk membakar energi mereka. Michi, jalan-jalan. Yuk, jalan-jalan yuk. Nah, pulang. 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 Yang keempat adalah, sediakan tempat istirahat yang nyaman. Michi, hiat. Usahakan tempat istirahat yang nyaman itu terhindar dari matahari langsung. Tidak terlalu panas, karena anjing juga tidak boleh ya kalau terlalu panas. Yang penting nyaman, dekat air minum. Dan yang paling penting itu harus bersih ya, teman-teman. Tempat istirahat anak bul harus bersih. Yang kelima adalah, berikan alat bermain. Jadi, anjing yang tinggal sendirian di rumah itu bisa saja mengalami kesepian. Oleh karena itu, biasanya aku tinggalin mainan di sekitar Michi. Biasanya sih, mainan-mainan yang kayak gigit-gigit gitu loh. Jadi, anjing bisa terus bergerak. Yang keenam rutin kunjungi dokter hewan ya. Jadi, pantau terus kesehatan anjing kamu untuk bisa mendeteksi masalah kesehatan yang mungkin terjadi sedini mungkin. Jadi, kalau misalkan ada masalah itu, tidak sampai kelewat atau berlarut-larut. Touch. Yang ketujuh, beri vaksin. Selain beri makanan bernutrisi dan kebutuhan untuk bersosialisasi dengan anjing lain, pastikan anjing kamu itu juga mendapatkan vaksin. Jadi, kalau misalkan waktu masih kecil itu Michi sudah divaksin umur 2 bulan, lalu vaksin kedua itu sekitar 3 atau 4 bulan. Terus, selanjutnya adalah vaksin tahunan. Nah, vaksin tahunan ini sering dirupakan oleh para owner. Penting ya, teman-teman, untuk setiap tahun tetap menvaksin anabul kalian. Supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang mematikan seperti distemper dan lain-lain. Yang kedelapan, hindarkan dari kutu. Jadi, membersihkan anjing dari kutu itu juga salah satu merawat anjing agar tetap sehat. Gunakan sisir kutu untuk menghilangkan kutu-kutu yang ada di tubuh anabul. Dan yang terakhir adalah jaga kebersihan anjing. Kebersihan anjing juga harus terjaga agar si anjing itu juga hidup lebih sehat. Karena kalau bersih juga bisa memberikan dampak positif bagi pemiliknya. Nah, kebanyakan kalau anjing enggak bersih itu penyakitnya juga macam-macam loh. Seperti kayak kena kutu, jamur, dan lain-lain. Oleh karena itu, anabul harus wajib untuk mandi dan menghilangkan kotoran serta kutu di badannya. Selain itu, kamu juga harus rutin memotong kuku bagi jenis anjing tertentu ya. Supaya tidak sakit, karena kalau kukunya terlalu panjang itu juga sakit teman-teman. Dan licin. Nah, bagaimana teman-teman? Kalau misalkan kalian ada tujuan untuk merawat anabul, ikuti cara-cara di atas ya. Lalu konsultasikan kepada dokter hewan jika anjing kamu sakit. Jadi jangan menebak-nebak. Oh, sakit ini atau sakit ini. Terus diberi obat aneh-aneh atau diberi obat manusia. Itu sangat-sangat tidak boleh. Karena anjing dan manusia itu kebutuhannya berbeda ya. Oke, thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax